Pemesan dan perantaranya seberat lebih dari 514 kilogram. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan di rumah salah seorang tersangka di Tanah Datar dan ditemukan daun ganja kering seberat lebih dari 110 kilogram yang disimpan di sebuah lemari. Ganja ini dipesan oleh seorang bandar dari Batu Sangkar, Tanah Datar. Sedangkan perantaranya adalah seorang residivis kasus yang sama. Lima orang lagi adalah kurir yang membantu membawa ganja dari Medan ke Sumatera Barat. Dalam ekspos kepada media pada Jumat pekan lalu, Deputi Pemberantasan BNNRI, Irjen Iwayan Sugiri menyebutkan, barang haram itu akan diedarkan di Padang. Petugas masih memburu pemilik ganja di Gayo Luwes, Aceh. Selain menyita barang bukti ganja, petugas juga menyita tiga unit kendaraan yang dipakai para tersangka untuk membawa ganja-ganja. Mobil yang putih 2 itu yang di belakang, Grand Mag itu menjemput dari Batu Sangkar ke Medan. Kemudian di Medan itu ada mobil L300 yang dibawa oleh yang paling tinggi ini, Inisial E. Jadi dia yang berhubungan ke Gayo, Gayo Luwes. Gayo Luwes itu belang kejeran, tempat sumber tanaman ganja yang ditanam. Jadi yang paling tinggi itu, Inisial E itu sudah pernah ditahan, pernah diputus 17 tahun penjara, tahun 2000. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Laude Johar Dio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih.